Bisa dibilang ada sesi hiburan dan sesi suka-sukanya nih Mbak Firda Yaitu ada video AGP 9 yang telah dibuatkan spesial oleh Panitia Lalu selanjutnya ada pengumuman nih tentang trainee-trainee terpilih dan juga best AGP 9 nih Mbak Firda yang telah ditunggu-tunggu Dan kemudian dilanjutkan ada video performance spesial yang udah disiapkan oleh seluruh teman-teman AGP batch 9 Dan tak lupa di akhir akan ada juga penutupan dengan diiringi juga dengan doa seperti itu Baiklah Bapak Ibu sekalian sebelum kita memulai acara pada hari ini Mari kita sama-sama menunjukkan sikap khidmat dalam menyanyikan Mars Astra dan juga bagimu negeri Kepada Bapak Ibu kami persilahkan untuk mengambil sikap khidmat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Siapa Bapak Ibu yang sedang WFH tapi siap-siapnya sama lamanya kayak lagi WFO nih Mbak Firda nih. Tentu bukan aku sih. Tentu bukan kita semua dan kayaknya tentu bukan teman-teman AGP Batch 9 ya Mbak ya. Kita bangun langsung ini ya, langsung check-in pagi ya. Iya, bangun belum rajuk dari kamar, langsung buka HP dan langsung meeting Mbak Firda Mbak. Nah berhubung, nah berhubung, nah berhubung Rekan-rekan di sini juga semuanya sedang WFO dan WFH, jadi langsung aja kita akan melanjutkan ke prosesnya selanjutnya. Untuk mengawalui acara pada hari ini, untuk mengawalui acara pada hari ini, kami akan mengundang Division Head of Human Capital Development PT Astra International TBK, Bapak Anton Handulko Johanes, untuk menyampaikan laporan program Astra Graduate Program Batch 9. Pada Pak Anton, kami perpilakan. Terima kasih Fili dan Firda. Ya, selamat siang Pak Budi, ada Ibu Mariana, selamat siang Bu, manajemen CHCD, para mentor dan juga coach yang sudah hadir juga hari ini bersama dengan rekan-rekan dari peserta AGP Batch 9. Selamat siang semuanya. Saya hari ini akan melaporkan proses perjalanan dari rekan-rekan, teman-teman, peserta AGP yang pada hari ini akan mengalami sebuah proses yang membanggakan, yaitu graduation, setelah sebelumnya melalui sebuah proses dan juga perjalanan yang cukup panjang. Silakan, slide-nya next. Seperti kita sudah sama-sama ketahui bahwa AGP ini adalah sebuah program yang durasinya adalah 2 tahun, dan pada waktu itu untuk batch ke-9 ini dimulai pada bulan Juli tahun 2019 dengan 14 peserta yang ikut dalam batch ini. Dan step pertama pada waktu itu adalah in-class training selama 3,5 bulan, dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2019. Kita juga sudah mengetahui bahwa konten atau materi-materi yang disampaikan selama 3,5 bulan in-class training adalah human resource, related programs atau materials, ada marketing dan juga finance. Dan setelah 3,5 bulan menjalani in-class training ini, ke-14 peserta, teman-teman sekalian berhasil lulus dan bisa melanjutkan ke step yang berikutnya, yaitu OJT pertama. Nah OJT pertama ini pastinya rekan-rekan peserta masih kaget-kaget gitu ya, pertama kali di-assign ke dalam perusahaan-perusahaan di Astra Group, selama 4 bulan harus mengerjakan projek, harus beradaptasi dengan lingkungan, dengan teman-teman kerja di sana, dengan mentor, dan yang lain-lainnya gitu ya. Dan 4 bulan itu pasti sangat menantang, sangat menyenangkan pada saat yang bersamaan, dan akhirnya ke-14 teman-teman kita ini juga berhasil lolos ke step yang berikutnya, yaitu OJT kedua. Di OJT kedua, berpindah perusahaan lagi semuanya, dan selama 4 bulan menjalani atau mengerjakan projek-projek, berkontribusi terhadap apa yang dilakukan di dalam perusahaan masing-masing, dan juga akhirnya diakhiri dengan ke-14 teman-teman kita ini juga berhasil lolos ke step yang berikutnya, yaitu OJT yang berikutnya, OJT ketiga. OJT ketiga, dengan perubahan tempat penempatan OJT tersebut, juga dengan challenge-challenge lagi yang berbeda lagi, dengan berbagai macam kebutuhan juga yang harus disesuaikan lagi, dan juga rekan-rekan kerja di sana juga pasti berbeda lagi, pasti lebih menarik lagi, karena teman-teman juga semakin berpengalaman, semakin punya banyak hal yang bisa diimplementasikan, yang dibawa dari OJT-OJT sebelumnya, dan juga dari in-class training. Dan saya harus sampaikan bahwa di akhir dari OJT ketiga ini, ada satu teman kita yang tidak bisa melanjutkan ke step berikutnya, yaitu pra-placement. Jadi di akhir dari OJT ketiga ini, ada 13 orang yang move ke step kelima, yaitu pra-placement. Nah pra-placement kita sudah ketahui juga bahwa durasinya berbeda, durasinya adalah 8 bulan, dan ke-13 rekan-rekan kita ini juga menjalani berbagai macam proyek, berbagai macam pekerjaan rutin yang juga lebih luas, lebih panjang durasinya, lebih banyak details-details dan juga challenge-nya, gitu ya. Sampai di akhir dari pra-placement ini, ternyata ada dua rekan kita lagi yang harus meninggalkan program ini. Dan akhirnya pada hari ini ada 11 teman-teman dari AGP 9 ini yang berhasil sampai ke graduation pada hari ini. Oke, next. Kalau melihat summary dari details patch ke-9 ini, ada beberapa hal, salah satunya nilai rata-rata kelulusan, di mana nilainya adalah 76,68, dan tingkat kelulusan, kalau diperbandingkan teman-teman yang hadir hari ini di graduation terhadap kepesertaan di awal program adalah 79 persen, sedangkan placement yang sudah ditentukan untuk teman-teman peserta adalah 7 perusahaan di Astra Group. Nah, yang nomor empat ini adalah yang saya selalu dengan sangat dengan sangat, apa ya, dengan sangat delighted untuk menyampaikan ya, bahwa selama program ini ada 43 mentor yang involve dalam membantu, mementori peserta, rekan-rekan semuanya yang berasal dari 21 perusahaan di Astra Group. Cukup banyak, 43 mentor. Sedangkan dari Astra Head Office sendiri ada 5 coach yang juga secara rutin memberikan masukan, berdiskusi, dan juga menjadi partner mencari solusi yang baik. Nah, untuk itu saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh mentor dari bisnis unit yang selama 2 tahun sudah mengawal teman-teman peserta ini dan juga rekan-rekan saya, coach di Astra Head Office yang juga sudah, tadi seperti saya sampaikan, menjadi teman diskusi, menjadi tempat curhat kadang-kadang, dan juga membantu mencari berbagai macam alternatif solusi yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman peserta. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di awal dari acara graduation ini. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman peserta dari AGP 9 yang sudah berhasil sampai di titik hari ini dan kita akan sama-sama ikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Bapak Anton atas laporan yang sudah disampaikan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan graduation speech dari Chief of Corporate Human Capital Development, PT Astra International TBK, Bapak Aloysius Budi Santoso. Kepada Bapak Aloysius Budi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian, baik peserta AGP maupun rekan-rekan saya dari Astra Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, kembali selamat buat teman-teman ini sebelas orang yang bisa menjalani program selama dua tahun dan saya kira lebih dari setengahnya dalam masa yang tidak mudah. Jadi AGP saja sudah tidak mudah, pindah-pindah perusahaan sudah lebih tidak mudah, pindah-pindah perusahaan virtual lagi. Jadi Anda ini luar biasa. Jadi apa namanya, sudah melampaui berbagai macam ujian. Jadi kembali, apa namanya, selamat buat teman-teman semua dalam apa yang namanya sudah berhasil wisuda hari ini untuk program AGP selama dua tahun ini. Kemudian juga karena di wisuda, maka resminya kan berarti per besok begini, per 1 Juli Anda betul-betul resmi menjadi bagian daripada keluarga besar Astra. Saya kira saya tidak akan berpanjang-panjang dengan berbagai macam hal, karena dalam beberapa tempatan kita juga sudah ketemu dan seterusnya. Jadi buat teman-teman semua bahwa ini baru awal dari perjalanan karir Anda di Astra. Kalau lihat kakak-kakak Anda yang di AGP sih rata-rata happy, kemudian manajernya juga happy, company juga happy. Jadi most of the AGP di Astra, at least yang saya dapat update sampai saat ini, everyone happy. Dalam arti bisa, apa namanya, bisa berkreasi, bisa memberikan apa yang menjadi keinginannya untuk berkontribusi kepada perusahaan dan perusahaan juga appreciate hal tersebut. Jadi mudah-mudahan kawah canta di muka selama dua tahun ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ada 11 orang, peserta yang lulus, tadi saya kira sudah dilaporkan oleh Mas Anton. Dan pada akhirnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Itu yang selalu membanggakan dari Astra. Tadi betul sekali Anton nyari katanya agak susah. Delighted ya tadi menyampaikan. 43 mentor dan 5 coach. Jadi support kepada teman-teman ini luar biasa. Dan saya sangat appreciate karena itulah Astra. punya waktu, punya concern terhadap adik-adiknya untuk pengembangan adik-adik. Jadi sekali lagi, buat semua rekan-rekan Astra yang jadi mentor atau jadi coach yang hadir pada siang hari ini, sekali saya mengucapkan terima kasih kepada kesediaan. Dan kembali saya kira ini tidak mudah. Pasti tadi pindah company dari awal sampai akhir virtual. Kira-kira seperti itu. Dan kita semua berharap bahwa pandemi ini kira-kira berlalu lah ya. Dari kita dan kita bisa bertatap muka lagi suatu saat nanti. Jadi sekali lagi, terima kasih buat teman-teman apa namanya, Astra Group. Dan selamat buat teman-teman AGP. Ini adalah awal Anda berkarir di Astra Group. Saya kira itu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Al-Syus Budi untuk speech yang telah diberikan. Semoga dapat menjadi motivasi bagi alami AGP 9 untuk terus berkarya ya Pak di Astra Group. Dan selanjutnya, kita akan langsung berlanjut ke prosesi selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu juga yaitu prosesi graduation. Kepada Bapak Al-Syus Budi, mohon untuk tetap menyalakan kamera. Dan setelah melewati proses yang panjang, tadi seperti yang sudah kami sebutkan dari Juli 2019 hingga saat ini Juni 2021, kita akan masuk ke dalam prosesi yang sangat sakral yaitu prosesi graduation. Kami akan menjelaskan mengenai prosesi graduation secara online pada hari ini. Kami undang pula Bapak Anton Handoko Johanus melaku Head of Human Capital Development Division PT Astra International DPK untuk menyalakan kamera dan berposter sama Pak Budi Bapak untuk sesi graduation ceremony pada siang hari ini. Kami juga mengundang kepada Bapak Ibu Mentor maupun Coach yang nanti akan kami sebutkan namanya satu persatu untuk menyalakan kamera untuk prosesi foto bersama. Dan untuk rekan-rekan AGP 9, mohon untuk menggunakan medalinya masing-masing dan nanti saat namanya dipanggil, dimohon untuk menunjukkan medalinya di sebelah wajah untuk nantinya kami spotlight beserta beberapa dokumen yang sudah diberitahukan sebelumnya. Nah, sama satu titipan lagi nih untuk teman-teman AGP Batch 9 jangan lupa virtual background-nya dimatikan dulu ya. Nanti mukanya bisa gak kelihatan ketutupan sama virtual background. Baik. Untuk yang pertama nih Bapak dan Ibu lulusan dari AGP Batch 9 saudara Andre Crystal Kusuma. Selamat Mas Andre. Penempatan di PT Astra Otopark TBK dengan coach Ibu Emma Pujiewati serta mentor Bapak Wong Andrian Ujaya dan Ibu Benedikta Nawangulan. Selamat, selamat Andre. Selamat Mas Andre. Terima kasih Pak. Selamat. 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 Halo Bu. Iya Bu. Selamat. 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 Mari kita sama-sama ambil gambarnya. 3, 2, 1 Nah Mas Andre boleh diangkat medalinya dan dibawa iagamnya biar bisa didokumentasikan. Iya. Baiklah kita ambil gambarnya ya 3, 2, 1 Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat ya Mas Andre. Selamat Mas Andre. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Yuk sukses selalu. Sehat selalu. Ya luar biasa Andre. Terima kasih Bu. Oke. Kita akan melanjutkan ke graduate yang kedua yaitu ada Fernando Van Wisley penempatan di PT Astra International TBK dengan coach Bapak Anton Handoko Johana serta mentor Bapak Joni Chen dan Ibu Agufina Wulandari. Ada Pak Joni Chen dan juga Ibu Agufina Wulandari. Ibu Agustin dan Bapak Joni sedang izin jadi kita bertiga ya Pak Budi dan Pak Anton dan Nando. Oke boleh abang-abang kamera 3, 2, 1 Sekali lagi Boleh diangkat sedikit Mas Nando agaknya agak mudersikir. Ya gitu. Terlihat ya. Sekali lagi keren 3, 2, 1 Selamat kepada Mas Nando atas kelulusannya. Sukses selalu ya. Selamat ya. Terima kasih Pak. Saudari Francisca Sonia Rikianto dengan penempatan di PT Astratol Nusantara dengan mentor Bapak Anton Handoko Johanes dan juga Ibu Sulia Husin Ibu Sara Putri Ayu Nengkiah serta Bapak David Harlo yang diwakilkan oleh Bapak Martin. Boleh salam menyalakan kameranya Bapak Ibu sekalian. Martin Bapak Martin Bapak Budi Kamer saya Hei Filia Hei 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 I'm sorry Ini Mendarat Disuruh Nyalain video Maaf ya It's okay It's okay 3 2 1 Silahkan Mungkin Gaya Kedua Sama bergantiga ya 3 2 1 Ya Sudah selesai Terima kasih Bu Filia Pak Martin Terima kasih Thank you Sukses ya Sukses Pak Hiskia Ijin Jadi akan berlima Dengan Bu Susan Itu udah keluar tuh Susan Ini mbak Oke Siap untuk gaya pertama 3 2 1 Oke Mungkin ganti gaya Yang kedua 3 2 1 Wah Kalau di foto ini Saya salah fokus Sama sepeda Di sebelah kirinya Mas Greg Mbak Firda Hadiah Hadiah Kelulusan ya Selamat ya Greg Thank you Pak Budi Selamat ya Selamat Greg Terima kasih Bapak dan Ibu Selanjutnya kita akan menuju Ke graduate kelima Dari AGP 9 Yaitu saudara Christopher Lionel Molina Penempatan di PT Serasi Autoraya Dengan coach Ibu Valentina Maria Dan mentor Bapak Hasan Kuntarto Ibu Karolin Armelia Dan juga Bapak Kartika Rian Sanjaya Bapak Rian Sedang izin Kita akan Foto bersama Baik Sudah siap Mas 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 Kita Pose ya Bapak dan Ibu Pose pertama 3 2 1 Lalu Pose kedua Silahkan Bapak dan Ibu 3 2 1 Selamat Terima kasih Bapak dan Ibu Selamat ya Selamat ya Terima kasih Pak Terima kasih Pak Anton Pak Budi Bukala yang Terima kasih Pak Ya Sukses Sukses Selalu Amin Oke Untuk selanjutnya Kami akan memanggilkan Graduate ke-6 Yaitu saudari Naomi Santoso Penempatan di PT Menara Astra Dengan coach Ibu Valentina Maria Lalu mentor Bapak Ferry Lau Serta Ibu Susann Samanta Mbak Ferry Lau Oke Mbak Ferry Lau Mbak Ferry Lau Pertama Kita mulai Tiga Dua Satu Yes Bisa lanjut ke Yang kedua Satu Dua Tiga Oke Sip Terima kasih Sukses Sukses ya Naomi Sukses Naomi Selamat ya Naomi Terima kasih Bu Valen Bapak Ferry Ibu Susann Terima kasih Bapak dan Ibu Sekalian Sekarang langsung Kelulusan ke-7 Dari AGP-9 Yaitu Saudara Nopal Faras Pajar Penempatan di PT Astra Tol Nusantara Dengan coach Bapak Gama Anam Yogotomo Dan mentor Ibu Hilya Husin Ibu Sara Putri Ayuning Tias Dan mentor Bapak David Harlow Yang diwakilkan oleh Bapak Martin Baiklah Kita akan menunggu Bapak Martin sebentar Dan Ibu Sara Saras Putri Ayuning Tias Iya Sudah siap semua ya Baiklah Pose pertama Tiga Dua Satu Baik Silahkan Bapak dan Ibu Kalau mau gandiga ya Tiga Dua Satu Baik Terima kasih Bapak dan Ibu Selamat 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 Terima kasih Pak Budi Pak Antawan Pak Gama Mbak Dias Selamat Oke Berlanjut ke Graduate 8 Kita panggilkan Rian Zari Zadiraru Diananda Penempatan di PT Astra Autoparts TBK Dengan coach Bapak Anton Handok Wojuanas Serta mentor Bapak David Antonius Dan Ibu Nawang Wulan Ibu Wulan Silahkan menyalakan kamera Ibu Bisa menyiapkan Untuk pose Pertama Siap Tiga Dua Satu Lalu Untuk pose Kedua Kalau mau ganti Tiga Tiga Dua Satu Oke Oke Sukses Kongres Rian Kongres Rian Sukses ya Rian Ini Pak Selanjutnya Kita akan Kita akan Kita akan menuju Ke lulusan Kesembilan Dari AGV Bad 9 Saudara Satrio Arief Purniawan Penempatan Penempatan Di PT Astra Agro Lestari Dengan Coach Bapak Gama Anob Yogotomo Mentor Ibu Veronika Lucy Dan Bapak Endro Prastowo Kurang Kurang naik Agak mundur Mas Satrio Sambil dinaikkan Sedikit Iya Kesehatan Baik Kita ambil Pose-nya Pose pertama Tiga Dua Satu Silahkan Pose kedua Kalau ingin ganti Gaya Bapak Dan Ibu Tiga Dua Satu Terima kasih Bapak Dan Ibu Ya Selamat Satrio Selamat Satrio Sukses Terima kasih Pak Abudi Pak Anton Agama Bulusi Pak Endro Terima kasih Kita akan Memanggilkan Graduate Selanjutnya Yaitu Ada Trihan Li Mauriz Penempatan Di PT Astra Digital Internasional Dengan Coach Bapak Hizqia Purwoko Serta Mentor Bapak Kemat Henry Kurniawan Pak Kristianto Serta Ibu Agusina Wulandari Untuk Pak Hizqia Dan Bu Agusina Apakah Pak Hizqia Dan Bu Agusin Sedang Ijin Silahkan Diproses Kita Foto Pertama Pertama Semuanya 3 2 1 Lalu Untuk Pose Kedua Bisa Ganti Gaya 3 2 1 Selamat 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 Pasan Lui Selamat 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 Baiklah Selanjutnya Bapak dan Ibu Lulusan Dari AGP9 Saudara Yosua Wilgert Tetelepta Dengan Kenempatan PT Astra Otopart TBK Dengan coach Ibu Emma Kucuwati Dan mentor Bapak Roni Chandra Serta Ibu Nawang Mulan Iya silahkan Sudah siap nih Mas Yeswanya untuk berpose Kita pose pertama Bapak Ibu 3, 2, 1 Silahkan Bapak Ibu pose kedua 3, 2, 1 Iya terima kasih Bapak dan Ibu Selamat Joss Selamat ya Selamat Baiklah Bapak dan Ibu Dengan demikian Prosesi graduation AGP 9 Telah selesai Selamat kepada seluruh peserta AGP 9 Setelah tadi prosesi graduation Sekarang kita akan foto bersama Terlebih dahulu ya Jadi kepada Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya Silahkan menyalakan kamera terlebih dahulu Kita akan berfoto bersama Iya Pak sepertinya tadi happy-happy sekali ya Lulusan AGP 9 nya Mbak Firda Betul Udah dikasih doa-doa juga ya Semoga sukses juga lancar selalu Untuk journey yang sesungguhnya Betul banget Saya juga jatuh cinta nih sama artworknya mereka Bagus-bagus ya tadi fotonya Mau dibikinin juga mas Oh lumayan boleh Nanti saya betik-betik juga Baiklah Rasanya ya sekarang kita sudah bisa mulai mengambil dokumentasi ya Sekaligus reminder terakhir untuk Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya Baik kita sekarang Poster formal dulu Poster pertama Tiga Tiga Dua Satu Baik Terima kasih Ini pose formal lagi untuk slide berikutnya Ada dua slide Tiga Dua Satu Selanjutnya kita pose kedua ya Mbak dan Ibu Ini posenya bebas Terserah aja Mbak dan Ibu mau pose gimana Kita akan ambil pose ini dua kali ya Mbak dan Ibu Baiklah pose bebas pertama Tiga Dua Satu Pose bebas Kedua Untuk slide yang berikutnya Tiga Dua Satu Baik Sekarang kita pose gaya andalan Astra Kalau lagi foto bersama-sama Angkat dua jempol ya Mbak dan Ibu Kita sama-sama untuk pose pertama Oh gini lagi Iya Tiga Dua Satu Enggak lengkap nih Mbak dan Ibu kalau kita gak pose kayak gini Pak Tiga Dua Satu Baik Terima kasih Mbak dan Ibu Oke Semuanya sudah menyalakan kamera juga Dan sekarang tadi udah semangat ya Nah untuk menambah semangat dan keceriaan pada hari ini Kita juga akan menyaksikan sebuah persembahan dari tim CPD untuk AGP 9 Dari CPD 9 Ini kita punya hadiah spesial nih dari teman-teman CPD Yang jumlahnya 9 orang yang akan diwagikan oleh 4 orang Menurut teman-teman AGP 9 Hadiah spesial ini sangat-sangat diberuntukkan Harap jangan Diskip ya Jangan diskip Harap diresapi Sangat-sangat untuk hadiah yang ini Baiklah mari kita saksikan persembahan dari CPD Soal penyaksikan Sangat-sangat untuk hadiah-sangat untuk hadiah Terima kasih telah menonton Dan keceriaan Tangan kasih telah menonton Dari SD Terima kasih telah menonton 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 Jadi untuk Terima kasih telah menonton 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 Hi Greg Dan Terima kasih telah menonton 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 Nando Terima kasih telah menonton 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 Untuk para coach dan mentor Untuk kata-kata mutiaranya Untuk teman-teman AGP 9 Jangan lupa diimplementasikan ya Kata-kata mutiaranya Nah sebelum mengakhiri acara pada hari ini Kita juga ada performance special Dari rekan-rekan AGP 9 Yang telah juga dipertiapkan dengan sangat baik Untuk itu mari sama-sama kita saksikan saja Video persembahan Terima kasih 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 ya Mbak Firda performance dari AGP 9 ini jadi mengingat lagi ya waktu itu awal-awal mengikuti kegiatan AGP 9 ya betul banget ini acara graduasi ini sudah lengkap karena lagu pamungkas dari dan perpisahan dari zaman dahulu malah sudah muncul jadi betul-betul Abdul sebenarnya kalau di video itu ada dua momen yang sangat mengikat memori saya yang pertama yang Pasirik cacing kepanasan itu kenapa Mas Yosuanya kira-kira kedepan sama kebelakang ya betul-betul memancik tawan kalau ibu lalu yang kedua adalah ketika bagian ada sok-sok DJ-nya itu yang di belakangnya dia ke depan ke belakang ke depan ke belakang waktu lagi itu saya ajak tawa gimana temen-temannya ya Mbak agak bingung ada foto lagi menyembeli klinci sepertinya ya itu tentunya tidak akan dilupasi khawatir baiklah mungkin sebelum kita mengakhiri ke happy-happyan kita pada siang hari ini kita dari tadi kan sudah mendengarkan testimoni dari mentor dari coach gimana kalau kita sekarang tanya langsung sama lulusan aggp sembangnya Mbak Firda kita mau tanya ke siapa nih Mbak jubirnya deh yang tadi disebutin juga dari coachnya dari menternya waduh gimana kalau kita tanya-tanya Mas Rian Halo Mas Rian ini temen-temennya langsung ketawa-ketawa nih nggak nggak tahu pasti nanti Mas Rian akan testimoni akan agak-agak banyol ini sepertinya temennya udah senyum-senyum dari hari Hai Mas Rian selamat siang 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 Oke Mas Rian kita berdua ada pertanyaan nih yang mewakili harapannya mewakili kita semua ada di sini testimoni Mas Rian menghadapi dua tahun yang penuh halang rintang itu seperti apa nih Mas jangan malu-malungin tuh ya katanya Mas Yosua Iya ya selama dua tahun ini ya selama menghadapi rintangan di Astra graduate program mungkin ya kalau misalnya secara program sendiri itu pastinya sangat menantang lah karena ya challenge yang diberikan dari programnya sendiri pun sangat beragam dan bervariasi belum lagi kita juga mostly ada fresh graduate itu kan dimana kita juga masih buta akan dunia pekerjaan itu seperti apa itu dari challenge programnya sendiri dan yang mau saya kasih not disini mungkin lebih ke arah programnya sendiri saya senang banget bisa belajar di Astra graduate program karena disini saya enggak hanya sekedar dibekali ilmu teori aja tapi kemudian juga kita diberikan imu praktikalnya juga dimana kita dikasih namanya sesi OJT terus enggak hanya itu juga kita juga dilatih mentalnya yaitu didintalsik kita dilatih mentalnya menjadi pribadi-pribadi yang kuat mental dan kita juga udah bisa nyembeli kelinci ngulitin kelinci hidup di tengah hutan kita bisa lah semua itu jadi kita nggak hanya hidup di perkantoran tapi kalau kita harus work from wood juga kita udah bisa nah kemudian kalau misalnya dari segi teman-teman di sini saya senang banget saya bisa bersama dengan teman-teman yang Alhamdulillah memang teman-teman yang sangat suportif teman-teman yang sangat seru-seru banget dan ya saya sangat bersyukur bisa kenal dengan teman-teman semua dan apa namanya panetia-panetia dari Astra graduate program juga mungkin itu aja sih thank you oke terima kasih Mas Rian memang ya memori yang paling tidak terlupa dari MP manapun itu adalah dintalsik Astra bersatu ya Mas Rian ya tuh wamil kita ajukan lah work from jungle ya work from jungle ya kalau kita kan sekarang kerjain di konkret jungle itu nggak masalah ya Mas karena the real jungle-nya udah pernah hidup di situ 3 hari ya Mas Rian ya aman lah siap selalu ya baik terima kasih Mas Rian untuk ngobrol-ngobrolnya nah untuk menutup prosesi graduation pada hari ini kita akan menutup dengan sesi doa pertama yang akan dipandu oleh saudara Nabil Faruqi kepada saudara Nabil Faruqi kami persilahkan baik terima kasih Mas Fili dan Mbak Firda selamat siang selamat malam bapak ibu hadirin semua izinkan saya untuk membawakan doa hari ini mari kita sejenak pendudukan kepala untuk menjatuhkan doa dan pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan doa menurut ajaran agama Islam astagfirullahaladzim 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 mawuzubillahi minasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi robbil alamin Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad ya Allah yang maha pengasih dan penyayang hari ini semua berkumpul dalam kesempatan ini untuk merayakan kelulusan rekan-rekan kami dalam program AGP semoga ilmu dan pengalaman yang diperolehkan rekan kami dapat membawa manfaat bagi diri sendiri mereka dan juga sekitarnya semoga rekan-rekan kami dapat mendidikasikan diri di astra jadikanlah kami orang-orang yang selalu mempunyai keinginan untuk belajar kapanpun dan dimanapun kami berada ya Allah yang maha mulia dan bijaksana dengan adanya kami disini saat ini bawalah kami seluruh peserta AGP kepada jiwa semangat agar kami mewujudkan impian-impian kami agar kami mewujudkan impian-impian astra dan juga agar kami dapat memberikan karya terbaik bagi bangsa ini segala daya dan upaya kami miliki hanya atas izinmu ya Allah yang maha perkasa dan pengampun dengan semangat yang membara mudahkanlah kami dan rekan-rekan AGP menjadi pemimpin masa depan astra yang bisa menangkap peluang-peluang yang ada yang bisa meningkatkan harkat dan mertabat asa di mata bangsa Indonesia dan mampu memberikan karya bagi bangsa Indonesia jadikanlah kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas yang telah engkau anugerahkan kepada kami ya Allah yang maha esa dan melindungi berikanlah kekuatan kepada bangsa ini untuk menghadapi cobaan pandemi ini berikanlah kami selalu kemudahan dan perlindungan atas kami selalu diberikan kesehatan ya Allah lindungilah kami dari wabah penyakit dan jagalah kami dari bahaya penyakit ini segala usaha kami lakukan namun hanya kepada-Mu lah kami memohon perlindungan wahai zat yang maha hidup ya Allah janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami mikulnya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim jauhkanlah kami dari api neraka amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada saudara Nabil Faruqi nah tidak terasa ya sekali sekarang kita sudah di penghujung acara nih sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat kepada seluruh peserta AGP B9 dan juga banyak terima kasih kepada seluruh mentor yang terlibat baik mentor dari Astra International maupun mentor di bisnis unit terima kasih atas segala bimbingan, arahan, dan komitmen Bapak Ibu dalam menyelesaikan program AGP B9 ini baiklah tanpa berpanjang kata lagi saya Fili dan saya Firda mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan sampai jumpa lagi di acara berikutnya selamat berkarya dan see you on top selamat teman-teman AGP terima kasih juga Bapak Ibu selamat siang Bapak Ibu sekalian terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih semuanya salam sehat selalu terima kasih semuanya selamat menikmati